Imam Shokani dalam kitabnya Adabutolab, beliau mengatakan, Allah minta kita belajar itu dengan konsepnya, bukan konsep kita, bukan dengan inisiatif kita, dengan kreativitas kita, bukan. Allah minta kita belajar dengan konsep metode SOP yang Allah tetapkan. Dan konsepnya Allah jelas, surat al-Ibrun yang 79, Jadilah kalau orang robbani, karena kalian mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Jadi ngaji itu harus membuat orang jadi robbani. Dan tafsir robbani, sebagaimana dijelaskan dari Bukhari dalam kitab ul-ilm, adalah orang yang mendidik dan belajar secara bertahap, mulai dari basic, pelan-pelan, sampai hal-hal besar. Kalau kita gak meniti jalan itu, bisa jadi seumur hidup kita akan jadi orang sombong terus. Atau sombong terselubung, merasa diri lebih baik dari saudaranya, merasa diri ini, ngeremehin orang. Itu solusinya bukan solusi semalam, bukan dikajian malam ini. Tapi solusinya proses yang membuat kita berpindah dari fase pertama, kata Imam Syahdi, ke fase yang kedua. Yang jadi masalah kalau orang lagi-lagi yang hijrah gak belajar. Atau kalau datang kajian gak serius.